Intro Aku kasih ke kamu ya Fahni Ih jangan Nis, jangan Apa yang terjadi jika kumis kucing dipotong? Wah lucu banget kucingnya, kok aku baru lihat sih Nis kucing kamu? Iya Leli, ini baru dikasih sama temen mamaku kemarin Eh du, eh sana jangan deket-deket bus, 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 bus Loh, kamu kok takut sama kucing Fah? Bukan takut Leli, tapi lebih ke geli aja Apalagi kumisnya, ih geli, suka nempel-nempel gitu soalnya Aku kasih ke kamu ya Fahni Ih jangan Nis, jangan Hmm, kalau kumisnya dipotong dikit aja, boleh nggak ya? Aku pernah baca tuh, di sebuah artikel katanya sih Kumis kucing itu sangat penting untuk pertahanan hidup bagi si kucing Dia jadi tidak bisa cari makan Jadi tidak efektif dalam berburu Dan jadi gampang nyangkut di tempat sempit Kucing bisa ukur lebar celah pakai kumisnya Kalau ujung kiri kanan kumisnya bisa lewat, seluruh badan kucingnya pasti bisa lewat Kalau kumisnya dipotong, dia bisa nyangkut-nyangkut dan kejepi di tempat sempit Kumis kucing itu sebenarnya menancap sangat dalam Menembus kulit dan otot wajah Kumis kucing sangat sensitif pada gerakan Jika ada serangga yang menyenggol atau menyentuh ujung kumisnya sedikit aja Si kucing langsung tahu posisi tempat serangga itu berada Dan kucing itu bisa dibilang Rabun dekat akut Kucing tidak bisa melihat apa aja Dalam jarak di bawah 5 sampai 10 cm di depan matanya Jika ada serangga atau makanan yang mendekat ke mukanya Si kucing akan mengandalkan kumisnya tersebut Kumisnya akan dimajukan ke depan Sehingga si kucing bisa menentukan dengan tepat di mana posisi serangga Atau benda tersebut dengan kumisnya tanpa melihat dan tanpa matanya Dan bisa langsung diterkam Nah kalau kumisnya dipotong Ia akan kehilangan jejak serangga yang ada di depan mukanya persis Jadi lebih baik jangan ya Fah Kasian kucingnya Katanya sih Si kucing bisa jadi kucing cacat loh Kalau digunting kumisnya Oh gitu Pantesan kumisnya itu suka ngegesek-gesek ya Nis Ternyata itu tau alasannya Iya Fah Makanya kumis kucing itu sangat-sangat penting buat kucing Fah Kalau misalnya ada yang terpotong secara tidak sengaja Gimana dong nyembuhinnya Nis Tunggu aja beberapa bulan Nanti juga kumisnya akan tumbuh sempurna lagi Kondisinya jauh membaik Dia tidak kelimpung dan pincang lagi Oh gitu ya Hehehe Makasih ya Nis Iya Sifah sama-sama Di intinya tuh Pinatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam Begini cara hewan mendeteksi bencana alam Lagi nonton apa sih dik Serius amat Ini loh mas Ada berita gempa Serem banget Tapi kenapa ya mas Kok rata-rata hewan-hewan pada selamat ya Hmm kalau soal itu mas pernah baca sih di sebuah artikel Katanya Saat tsunami yang melanda di Laut Hindia tahun 2004 lalu Banyak hewan yang selamat di India dan Sri Lanka Sehingga peneliti mulai mencari tahu lebih dalam tentang hal ini Beberapa pendapat mengatakan Kalau hewan bisa merasakan getaran di dalam bumi Ada juga pendapat Kalau cara hewan mendeteksi adalah dengan gas yang dilepaskan bumi sebelum bencana Pinatang sendiri umumnya memiliki insting yang kuat untuk berburu Insting ini juga diperkirakan membantu binatang dalam mendeteksi bencana Nah rupanya ada juga pendapat yang mengatakan Kalau perubahan perilaku hewan Belum tentu bisa dijadikan tandanya terjadi bencana Di sisi lain para peneliti mempercayai Kalau binatang memang lebih peka dalam merasakan perubahan di lingkungan alam Sehingga mereka bisa mengetahui Adanya bahaya yang lebih cepat dibandingkan manusia Apalagi binatang di alam liar Mereka cenderung untuk bertindak dengan cepat Sehingga ketika tanda-tanda bahaya muncul Binatang akan segera menyelamatkan diri Menurut penelitian Kepekaan indera binatang yang berbeda dengan manusia lah Yang membuat binatang bisa tahu Kalau akan ada bencana Misalnya di daratan Ketika akan ada gempa Sebelumnya terjadi gelombang seismik Yang menghasilkan suara yang lebih rendah dari 20 hertz Beberapa hewan bisa mendengar suara dari gelombang ini Sementara manusia gak punya kemampuan tersebut Oh gitu ya mas Jadi intinya tuh Binatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam Karena mereka lebih pekat terhadap perubahan secara tiba-tiba Di alam sekitarnya ya mas Ya gitu deh Tapi penelitian tentang ini masih dilakukan Oh gitu ya mas Ya udah deh Hehehe Layli layli ada-ada aja kamu deh Lah kamu ngompol ya it Iya Iya Eh Z, mau Z, bentar Ada apa tuh Mal? Ini loh Z, rencananya aku mau ngajakin kamu nonton film nanti malam, kamu mau gak? Wah iya Mal ayo, aku mau kok, kebetulan aku juga ada film horror nih, baru download kemarin, belum sempet aku lihat Wah seru tuh Z, yaudah berarti nanti malam kita nonton di rumah kamu ya Z Oh oke Mal, siap Eh Ma Uza, Jamal, kalian lagi ngapain nih? Ini It, kita nanti malam rencananya mau nonton film sama-sama Wah asik tuh, pada mau nonton film apa It, Mal? Aku boleh ikutan gak? Yakin kamu mau ikut It? Kita pada mau nonton film horror loh Iya, horror loh It, bukannya kamu takutan ya? Si, si, siapa yang takut? Yee, aku pemberani kok Yaudah deh, nanti malam aku tunggu di rumah aku ya Mal, It Oke Z Udah dong Z nonton horornya Aku takut nih, sumpah Tadi bilangnya kamu berani It, gimana sih? Udah Z puter lagi filmnya Eh, bentar deh, kok kayak yang bau pesing ya? Kamu nyium gak Mal? Eh, iya ya Z, bau pesing Lah, kamu ngompol ya It? Ih, ih, iya Maaf ya teman-teman Karena aku takut Jadinya ngompol deh Ah, ha, ha, ha Said, Said Ada-ada aja kamu It Tapi kok bisa tiba-tiba kencing gitu sih It? Kan cuma takut doang Ya mana aku tahu Mal Orang tiba-tiba keluar sendiri Ketika munculnya rasa tegang atau gugup Tubuh masuk ke dalam fase fix or flag Alias melawan atau melarikan dari ancaman Ada dua ulasan yang menjelaskannya Mal Id Yang pertama ketika mengalami perasaan tegang atau gugup Hormon adrenalin membanjiri tubuh dan merangsang sarap Yang membuat kandung kemih mengirimkan sinyal bahwa kandung kemih sudah penuh Ada hormon stres berupa adrenalin akan beredar di aliran darah Dan dibawa ke berbagai organ tubuh Yang nantinya akan menimbulkan reaksi tubuh yang berbeda-beda Ginjal akan meningkat produksi urin Yang akhirnya menimbulkan rasa ingin pipis terus Saat berada di bawah tekanan Sistem sarap pusat diaktifkan untuk beroperasi Pada tingkat sensitivitas yang lebih tinggi Yang berarti butuh sedikit stimulasi untuk mengaktifkan reflex Dan alasan kedua karena otot-otot tubuh bisa menegang saat seseorang cemas Salah satunya otot tersebut bisa jadi termasuk kandung kemih Sehingga timbul keinginan untuk kencing Wah keren banget kamu za Aku yang pipis aja gak tau Iya nih tumben si Mausa bisa tau gitu Ya iyalah makanya belajar dan sering baca buku dong Eh iya za Tapi maaf ya za Kasur kamu aku udah hompolin nih Wah iya nanti aku tidurnya gimana dong Aduh saat saat Ya maaf za Kan gak sengaja Hahaha Said-said Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax